Doa Novena Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan engkau akan memperbarui muka bumi. Aku percaya akan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Prawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang Kudus, persekutuan para Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal, Amin. Barang siapa tidak menemukan, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Pembacaan dari 1 Yohanes 4 ayat 8 Ya Roh Kudus, sumber segala kasih, kebenaran dan kesucian, engkau telah dianugerahkan Bapak dan Putra kepada kami, umatmu. Aku bersyukur atas kehadiranmu dalam diriku. Semoga segala anugerah yang engkau curahkan dapat kutebarkan, membawa keharuman kasih dalam sikap dan tindakanku. Semoga juga kehadiranmu berupa roh kasih membawa kesegaran dalam hidupku. Semoga aku dapat memancarkan kasihmu itu, sehingga orang-orang yang berjumpa denganku mengalami kasihmu yang tanpa syarat. Datanglah, Ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami engkau lepaskan dari pelenggu dosa dunia ini. Datanglah, Ya Roh Pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah, Ya Roh Nasehat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh kejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah, Ya Roh Keperkasaan. Kuatkanlah hambamu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tanganmu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah, Ya Roh Pengenalan Akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaanmu. Datanglah, Ya Roh Kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikanmu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah, Ya Roh Takut Akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Ya Allah, Bapak Yang Maha Kudus, Aku bersyukur kepadamu karena novena roh kudus ini. Kambulkanlah doa permohonanku dalam novena ini. Sebutkan permohonan Anda. Semoga hidupku selalu memancarkan buah-buah roh kudusmu itu. Kasih, bahagia, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buatlah aku agar semakin beriman dan berpela rasa. Bantulah aku agar lebih terlibat dalam membangun persaudaraan dan pelayanan kasih yang berkobar-kobar. Semoga roh persaudaraan semakin terwujud dalam persekutuan kasih persaudaraan gereja dan kami yang kau persatukan menjadi saudara-saudari satu sama lain. Dan semoga gerejamu dimampukan untuk menghadirkan datangnya kerajaan penyelamatan ilahi di muka bumi ini, serta menunggukan kerajaan ilahi, kerajaan cinta, kebenaran, keadilan, dan damai. Demi Yesus Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang skala abad, amin Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya, amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin